Ihh, sebal deh Lu kenapa sih Zah? Ih foto-foto gue tuh gelap semua Pagi lagi diem tiba-tiba ngeduma Kayak kesurupan setan desa penari tau lo Apa asil? Ini loh kemarin-marin tuh gue abis nongkrong-nongkrong cantik gitu balong temen-temen SMA gue Terus tuh fotonya gelap-gelap semua Padahal tuh momennya gabis dibeli lagi pake apapun Momennya itu loh momennya Cukup-cukup, gue tau tuh masalahnya dimana Pasti temen SMA lo ga pake Nokia 2.2 kan? Hah? Nokia? Yang pengen halnya tahun 2008? Iya Emang ada produk barunya? Ada dong nih, gue kemarin baru aja beli Nah handphone baru gue ini namanya Nokia 2.2 Jadi di handphone ini ada aplikasi atau fitur namanya Low Light Nah dia di momen-momen kayak kurang cahaya kayak gitu Itu tetep ke capture Serius loh Serius loh Cuma gue pinggir dulu lah ZAP ZAP Eh mau kemana? Gue lagi catan sama cewek gue ZAP ZAP TONALI Assalamualaikum sahabat Rim bertemu dengan aku Fadza Fatiha finalis Dream Inspiring Moment 2018 di Dream Experience kali ini aku mau nge-review merek HP yang legend banget nih di tahun 2000an yaitu Nokia 2.2 Nokia 2.2 ini memakai layar berponi eh dimana poninya ya maksudnya sahabat Rim jangan bayangin poni rambut ya maksudnya berponi ini adalah dengan notch yang ukuran 5,7 inci dengan layar yang udah HD plus lumayan juga ya Nokia 2.2 ini sudah menggunakan Android terbaru dengan RAM 3GB serta memori internal 32GB wah muat banyak kan buat foto selfie kamu nah Nokia 2.2 ini dilengkapi oleh 2 buah kamera teman-teman yaitu kamera depan dan kamera belakang kamera depan itu 5MP dan kamera belakang 13MP dilengkapi dengan LED Flashlight selain itu kamera HP ini juga dilengkapi oleh fitur A yaitu yang ngebantu kita untuk foto kalau misalnya cahaya itu kurang oke teman-teman nah HP ini juga dilengkapi oleh fitur HDR panorama Google Lens dan beautification wah udah ngertiin banget kan HP ini buat kamu cewek-cewek yang pengen selfie yuk kita cobain yuk nah sekarang aku mau cobain nih kalau misalnya kita dengerin musik lewat HP ini sama kalau nonton video Youtube kayak gimana sih yuk kita cobain yuk oh iya kalau kamu beli Nokia 2.2 ini kamu bakalan dapet headsetnya juga di dalamnya kok yuk langsung kita cobain kalau menurut aku dari layarnya ini sih udah oke banget ya karena dia udah HD plus juga nah cuman kalau dari headsetnya ini atau dari musiknya ini itu tuh dia kayak kurang ngebass dia kayak cempreng kurang bulet gitu loh sekarang kita coba dengerin ya kalau kita lepas headsetnya tuh kan kayak keras doang tapi tuh kayak kurang bulet gitu loh kayak pikiran HD nya 30 ribu di kebayoran kayak ya kurang kurang bagus aja menurut aku untuk stickernya ya untuk kualitas stickernya nah untuk fitur keamanannya Nokia 2.2 ini udah menggunakan fitur keamanan face unlock cuman emang agak ribet sih sahabat dream karena harus menambahkan fitur keamanan lainnya seperti pin dan pola kayaknya lebih simple kalau pakai sidik jari gak sih nah yang klasik dari Nokia 2.2 ini teman-teman yaitu dia pakai model baterai lepas pasang dimana handphone-handphone lain itu udah pakai baterai yang tanem baterai tanem dia masih pakai baterai lepas pasang jadi girls kamu pilih yang mana nih pilih baterai yang lepas pasang atau model baterai yang tanem nah kesimpulan aku untuk Nokia 2.2 ini menurut aku ya dia udah worth it sih untuk harga 1,8 juta kita udah bisa dapat hape dengan spesifikasi RAM 3GB dengan memori internal yang gede banget 32GB cuman untuk speaker kualitas video dan lain sebagainya itu juga menurutku masih kurang jadi aku mau kasih 7,5 untuk Nokia 2.2 itu dia review hape Nokia 2.2 dari aku sampai jumpa di video Dream Experience selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati